Hai disini selesai dengan sebuah masalah namun apapun masalahnya menyatai botol sosok gitu kan ya selalu di masalah itu yang seliman jadi semuai push solution berapa iya betul biar diselesaikan aja soalnya kayak gini kita coba dengan ya number one harga dua lusin buku adalah 60.000 rupiah jika semeningin Rp 5.000 maka harga enam buah buku adalah blablabla A2 A3 A4 A5 A oke kalau ternyata soal ini jadi bentuknya dalam bentuk A jadi jawabannya nggak dalam rupiah ya berarti tugas kita adalah merubah rupiah ini ke dalam A dimana satu A atau A itu nilainya sama dengan Rp 5.000 dan dua lusin buku itu dalam ribu jadi kalau kita punya dua lusin dua lusin itu 60.000 maka berarti kita harus mencari tahu berapa per buahnya karena yang danyakan adalah nambah buku kita tahu bahwa 1 lusin kan 12 buah ya berarti 2 kali lusin berarti 2 kali 12 ya kan harganya 60.000 kan gitu ya berarti 24 sama dengan 60.000 rupiah hmm kalau 24 buah-buah berarti 1 buah 1 buah-buah buku maksudnya ya 60.000 dibagi 24 gitu kan ya berarti berapa tuh dua kalau dapat lima enggak gede-gedean ya 60.000 sin 62 lusin itu kan 12 iya betul-betul sini kan 12 buah 12-24 akai 60.000 dibagi 24 betul-betul berapa tuh iya betul 2.500 rupiah Oh berarti harga per bukunya itu 2.500 rupiah kalau A itu 5.000 berarti nih A itu sama dengan dua buku kan dua buku terlalu Rp 5.000 kita mau beli enam buah buku berarti enam buah buku itu enam kalikan 22.000 jadi bukan ya bukan ya ya bukan gitu ya bukan gitu nah itu kan dua buku berarti ya untuk lima ribu kan dua untuk dua buku sementara yang akan adalah harga enam buah buku enam buah buku berarti enam aja kali 12.000 2.500 sorry berapa iya betul 15.000 kan karena satu buku sorry sorry karena 5.000 itu semuanya A berarti kalau 15.000 bagi 5.000 aja berapa tuh iya betul tiga itu kan kalau kan ada 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 ternyata jawabannya itu yang C begitu kan kawan adzen ya minap ijiz tadi sini mantap oke ulangi-ulangi pertama kalau soal kawan-kawan nanti menemukan soal seperti ini karena dia dalam bentuk lusin berarti satu lusin kita rubah dulu ke dalam bentuk buah Oh jadi ada 24 buah berarti ya karena satu lusinnya 12 kalau dua lusin berarti 24 kemudian diberikan di sini bahwa nilai A itu setara dengan 5.000 rupiah kalau kita beli enam buah buku maka berarti kita harus cari tahu dulu bahagia perbuahnya harga perbuahnya berarti 60.000 dibagi 24 berapa 2.500 kan karena kita mau beli enam buah buku enam kali 2.500 berarti berapa gitu 15.000 kan dimana nih satu hanya itu ada 5.000 berarti kalau 15.000 ya tiga ha kita gangguan adzen tidak minap ijiz tadi mantap kalau mantap next one becu nih harga satu kodi buku tulis adalah 60.000 rupiah jika P9.000 rupiah maka harga enam buah buku adalah blablabla buku tulis ya Nah masih buku tulis pertama ya udah kita hadapi dulu dia jadi semuanya Muype solution mirafa Iya betul beri inspirasi dikarennya satu kodi itu harganya adalah 20 buah erganya jumlahnya gitu ya satu kodi tidak 20 buah harganya Rp60.000 berarti kalau perbuahnyanya yaudah 60 x 20 coret non yang satu cat non satu cut cerot gitu kan ya namanya 23 berarti 3000 Berarti satu satu buahnya itu satu buah buku itu adalah berapa tadi Iya betul 3000 rupiah kawan-kawan eh berarti buku yang biasanya kalau satu buku 3000 rupiah maka kalau P itu 6000 lalu kita mau beli enam buah buku 6 buah buku 6x 3000 rupiah berapa Iya betul 18.000 sementara harga P ya ada enam ribu tinggal berbagi aja dapat sebagi 6000 berapa kalau 633 ini nanya tiga coret ini tiga coret cutre tiga obat tiga pelagi itu kan ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah yang cek begitu korban ansen tidak bisa di mantap kalau tepnik soalnya betul nah kalau ini ada sama soal konversinya kawan pertama ya udah kita hadapi dulu yang semuanya di semuai bus solution berapa iya betul biar inspirasi gede ya harga 500 gram terigu adalah 2500 harga 10 pounds beras adalah Rp60.000 dan harga 10 oz minyak goreng adalah n6.000 tentukanlah harga 2 kg terigu 25 kg beras dan 5 kg j o-ring berarti ada temukan ada 22 kg terigu 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 per kilo nya berapa 2t terigu itu aja ya 2 kg terigu tambahin berarti 25 kg beras 2 kg beras oke tambahin berarti 5 kg minyak minyak mk aja minyak minyak oke tekan ya kalau terigu 222 kilo kan dimana disini harga 500 gramnya kita tahu 500 gram itu kan 500 gram itu kan sama dengan setengah kilo gitu kan ya eh berarti harga setengah kilonya itu nih 250 kalau 2 kilo setengah kilo itu 200 ya kalau 1 kilo berarti berapa ini berapa tadi di 2500 ya ini kalau 1 kilo iya betul 5000 ya berarti ini karena 2 kilo berarti 2 kali 5000 kayak tambahin 25 kali beras beras itu itu dalam bentuk pon itu dalam bentuk pon kita tahu bahwa 1 kilo itu dua pon eh kalau ada 10 pon berarti sini berarti berapa kali dua supaya hasilnya 10 iya betul 5-5 kg berarti ini lima 25 kali 15 kgnya nah bersori-sori mana bersani mana ini 1 kilo itu kan 2 pon gitu kan ya berarti kalau berasnya 25 kg belinya berarti kita cari tahu berapa harga per kilonya gitu kan ya kalau 1 kilo 2 pon 5 kilo berarti 10 pon itu berarti 5 kilo katanya harga 5 kilo itu harganya adalah Rp60.000 berarti harga satu kilonya adalah Rp60.000 Rp60.000 dibagi 5 alias Rp12.000 oh Rp12.000 kesini nih Rp12.000 masukin plus 5 minyak mana minyak goreng nih 10 on minyak goreng 6.000 kita tahu bahwa satu kilo itu adalah 10 on kawan-kawan hawasa sampai lupa ya gede 1 kilo 10 on nah berarti berapa tuh 6000 mi berarti kalau beli minyak 5 kilo berarti lima kali enam ribu ini kalikan kesini doakan 11 10.000 ya tambahin 25 kali ini berapa 25 kali 10 250 25 kali 250 250 tambah 50 iya betul 3.000 3.000 plus 5 kali 6.000 30.000 berarti berapa tuh jumlah yang 30.000 3.000 3.000 iya betul 340.000 ada nggak ada ternyata jawabannya berarti yang cek begitu kawan-kawan asin inap-inap ini seri mantap gitu kawan-kawan ya Oke kalau mantap nih 4.000 x 6.000 f podium 3.000 kawan-kawan already 5.000 x 7.000 x 8.000 x 8.000 x 9.000 x 9.000 style 4.000 x 10.000 x 10.000 x 8.000 x 00.000 x 9.000 x 9.000 x 9000 x 9000 130.000 x 9000 x 9000 x 9000